hai oke baik kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suara saya sudah terdengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terdengar Pak Oke untuk materi pekan ini pemrograman soket jadi soket itu kumpulan sistem call bagaimana kita memanfaatkan stek PCP IP yang ada di OS jadi untuk mengaksesnya kita pakai API namanya nih socket programming di fungsinya apa saja atau sistem call-nya apa saja soket untuk membuat soketnya jadi ini mirip seperti file ini handlenya nanti setelah dibuat nanti kita bisa baca dan tulis dari dan ke soket nah untuk yang server itu harus diberikan alamat dan port jadi kalau untuk server alurnya seperti ini yang sebelah kiri Hai panggil soket jenisnya apa dan lain-lain kemudian bind ini di sematkan ke suatu alamat yaitu alamat alamat IP alamat IP komputernya plus nomor port nah ini nomor port harus unik kalau nomor portnya sudah ada yang memakai maka fungsi bind ini akan gagal jadi programnya enggak akan jalan Oke kemudian listen nah untuk server itu pasif jadi dia menunggu koneksi koneksi yang masuk listen disini lanjut ke sep nah tanggila sep ini blocking nih kalau belum ada yang koneksi ke server maka blocking di sini sep ini akan nungguin aja menunggu koneksi yang masuk nah kalau ada koneksi masuk baru bisa bertukar pesan nah yang sep ini tcp-nya tcp jadi tcp handshake konek sep-tik di pemrograman kita cukup panggil sep terus setelah itu bertukar pesan read write ini tergantung protokolnya ya kalau disini klien yang memulai jadi kliennya right servernya read ini harus ada pasangannya Hai terus ini request berarti dari klien ke server balasannya responnya dari server ke klien oke terus kalau sudah selesai close nanti dia looping lagi ke atas resep lagi ya untuk yang server untuk yang klien lebih sederhana jadi buat soket kemudian connect ke alamat server lalu bertukar pesan kalau koneksinya sudah berhasil kalau sudah selesai close nah itu yang API yang disediakan oleh operating system untuk mengakses stack TCP IP jadi memakai soket ini soket API nah ini contohnya pakai bahasa C ya ini standarnya nih kalau mau buat aplikasi server itu kita harus pakai ini soket programming yang paling basic misalnya apc atau nginx itu pasti pakai soket programming oke untuk contohnya seperti ini jadi eh ini klutnya kemudian portnya nanti dibedakan ya karena kita pakai satu server yang sama nanti portnya dibedakan misalnya 2000 plus anim kalian tiga digit terakhir biar beda ya kalau ada yang sama nanti nggak bisa jalan jadi ini harus beda portnya dalam satu komputer satu host itu nggak boleh ada dua aplikasi yang memakai port yang sama nggak bisa terus ini antrian antrian backlog oke terus ini variabelnya ini untuk soket untuk server ini untuk klien integer aja jadi kayak ID ID file integer kemudian ini alamat server ini kita set tipenya apa tipenya internet IP versi empat internet protokol kemudian portnya ya nah ini dikonversi nih host to network esnya short jadi kalau dihostkan little andian kalau di network itu formatnya big andian jadi harus dikonversi dulu kemudian alamatnya ini jadi ini itu mana saja jadi satu server bisa punya banyak alamat IP ya minimal localhost dan alamat IP lokalnya minimal dua itu nah ini servernya menerima dari alamat manapun nah ini bisa di set bisa cuma menerima dari localhost atau bisa menerima dari semuanya ini menerima dari semuanya koneksi yang masuk diterima dari semua alamat IP yang dimiliki oleh server kemudian ini alamat klien ini masih kosong nih nanti diisi oleh fungsi accept kemudian ini pesan yang dikirim nanti dari server dulu kalau ini programnya dari server dulu yang mengirim pesan ke klien kemudian klien kemudian klien mengirim pesan terus terakhir servernya menutup nah karena kita nggak pakai protokol apapun di aplikasi kita nah ini contohnya terserah kalian nih mana dulu yang ingin mengirim data kalau disini itu server dulu kalau write berarti dari server ke klien tulis ke soket kan nanti dikirimkan ke klien kalau read berarti dia tunggu tunggu data masuk dari klien baca dari soket oke terus tadi fungsinya soket ini jenisnya soket IP versi 4 address family internet itu IP versi 4 kemudian layer 4 nya pakai TCP TCP kalau TCP shock stream jenisnya jadi untuk byte stream terus nol ini saya lupa nih nah ini bisa dicek di manual nah dicek di manual di domain ini yang layer tiganya IP versi 4 kemudian jenisnya tadi TCP nah kata kucingnya tadi pakai shock stream protokol ini saya lupa nih buat apa nih nah ini silahkan dicek di di manualnya saja nih kalau mau pakai UDP jenisnya nih shock diagram oke lanjut terus ini opsi aja socket option di set supaya bisa di reuse jadi nanti kalau portnya 2000 terus programnya kita matiin jalanin lagi itu bisa kalau nggak pakai ini biasanya harus nunggu berapa menit dulu baru bisa dipakai lagi port yang sama oke oke berarti soket udah kemudian bind diberikan alamat servernya jadi ini variable soketnya namanya server kemudian diberikan alamat alamatnya yang mana yang ini yang udah kita set di awal portnya berapa alamat IPnya ini terus nah ini biasa nih sini banyak ininya jadi ini ukuran dari variable tadi yang struck ini nah ini harus ngikutin API nya habis itu listen kemudian di set queue nya backlog nya berapa jadi dia bisa client bisa ngantri maksimal ngantrian ini kita set di sini 4 jadi kalau ada client masuk lebih dari 4 langsung ditolak tapi kalau belum masih bisa ngantri diterima dulu tapi satu-satu nanti pelayanannya oke kemudian masuk ke sini jadi untuk cara kerja server ini looping saja dia akan menerima koneksi yang masuk pakai fungsi accept nanti alamatnya diterima di sini client address nah ini alamat dari client akan ditampung di variable client address oke setelah itu ini terserah kita bertukar pesannya seperti apa kalau di sini urutannya server dulu tulis kemudian dari client balas ini dipaca kemudian dicetak oleh server kemudian ini untuk mengirim goodbye ini ke client dari server ke client setelah itu di close oke itu untuk server dia looping terus menerus nah untuk mencobanya ini silahkan di copy di sini ada copy kemudian bisa pakai server R1 oke ada yang mau nanya silahkan ya iya gak bisa direkod tapi saya rekod di lokal oke ini yang kemarin S1 ya S1 itu cuma ini server yang sama apa yang kemarin ya S1 nah kemarin yang ini kan ini server yang sama nih R1 juga nih cuma kalau yang yang ini shell in a box ini lebih ringan nih jadi kemarin pakai yang ini nah sekarang karena banyak ngedit-ngedit kita pakai yang RStudio aja jadi alamatnya jadi R1 APPS CSVB SID username nya sama jadi sama dengan yang kemarin oke ini yang RStudio kayak gini ini tampilannya nah mungkin ini belum ada ya coba saya close dulu nih harusnya kayak gini awalnya kayak gini jadi ini konsolnya R jangan salah ini untuk R kemudian terminalnya di tab sebelah nah ini terminalnya nih ketika tab yang satunya lagi kemudian yang sebelah kanan ini folder kalian nah tadi saya sudah buat untuk yang server nah untuk buat filenya dari sini file new file pilih yang C C file terus yang dari GitHub tadi paste aja ini kan bisa langsung copy ini terus paste kemudian harus diubah portnya nah portnya harus diubah nih eh gampangnya dua kemudian tiga digit name terakhir biar gak ada yang sama gini yang name saya dulu belakangnya 89 mungkin ada yang 89 saya ganti yang depannya aja deh tiga oke yang port ini random aja ya jadi untuk percobaan ini boleh random atau biar gak tabrakan 2000 belakangnya tiga name tiga digit terakhir pokoknya range-nya dari 1024 sampai 65535 ini aja range-nya kalau di bawah 1024 itu harus sebagai root untuk jalanin programnya kalau program user di atas 1024 di atas sama dengan oke ini diganti jangan sama dengan saya nanti kalau sama gak bisa jalan dua-duanya ya jalannya cuma satu aja yang bisa jalan oke ada kesulitan disini untuk pakai R studio lanjut ya oke terus di save save-nya tinggal ctrl S oke silahkan Nabil disini bertanya pak kalau misalnya saya pakai yang python gak apa-apa kan pak ya yang python gak apa-apa eh yang mana ya oh yang di saya ngeling gak sih tadi di video yang bapak kasih ada apa yang python oh yang python itu disini kalau yang python di ke directory paling atas readme ini di source nih harusnya ada yang python nah ini kalau mau pakai python yang ini ini lebih ya lebih readable lah tapi intinya sama aja kan socket kemudian di bind terus listen setelah itu set ini udah bertukar pesan pakai send receive oke silahkan yang pakai python pakai yang disini yang di directory source di github intinya sama oke oke kalau udah di save terus kasih nama oke server tadi udah server.c yes ini yang si ya kalau yang python langsung aja jalanin python 3 server.py kalau yang python kalau yang si di compile gcc server.c min o server nah gini di compile terus untuk menjalankan servernya titik slash server nah ini listeningnya di port 3089 cuma kita gak bisa cobain di browser sih karena di block ke ipb nya kalau di lokal bisa ini kan di servernya ipb untuk menghubungi server kita bisa buka terminal baru bisa ini new terminal jadi klik yang terminal 1 nih terus new terminal nah bisa pakai nc nc ini sebagai program klien ke localhost portnya berapa tadi kalau yang saya tadi 3089 eh bener gak 3089 gak nyambung 3089 nah ini terus ini yang terminal 2 ya mungkin kalian gak bingung ada 2 terminal terminal 1 terminal 2 nanti saya pakai timax biar kelihatan jadi urutannya tadi dari server itu mengirimkan pesan yang welcome ini kemudian dari client ini servernya kan read dia menunggu pesan dari client jadi kita masukkan inputan nih hello 1 tuh enter terus ini dari server lagi readnya udah berhasil kemudian servernya write yang goodbye habis itu di enter aja nih udah selesai kita bisa lanjut lagi hello 2 bye atau dari yang lain kalau yang udah misalnya 2037 ada belum bikin 8 34 coba pak 34 belum nih ada running belum udah jalan pak tadi 23 kamu coba bisa kamu coba bisa apa gak bisa ya bukannya di lokal host pak jadi ya ini kan di R1 nih eh tadi nulisnya 20 19 pak oke coba nah ini masuk gak masuk pak oke jadi yang lokal hostnya ini di R1 nih di lokalnya tapi dari luar bisa ke menghubungi sini asal tau alamat IP nya eh syaratnya alamat IP nya harus public kalau R1 nih kan di dalam IPB alamat IP nya alamat private jadi gak bisa dihubungi dari luar kalau dari dalam IPB bisa asalkan tau alamat IP private nya oke itu yang nyobanya terus oke ini ada yang hello nih silahkan kalau mau say hello ini jadi chatboard alamat saya di tadi 3089 yang di atas ini adalah alamat IP client ya ini lokal host kliennya di lokal aja terus ini ini random yang ngasih dari OS nya random aja ephemeral port jadi ini random pokoknya port yang kosong ya pake aja dia gak kalau klien dia gak butuh nomor port yang fix oke ada pertanyaan silahkan chatnya disini kalau pake yang python berarti gak perlu linux harusnya gak perlu karena python kan di windows bisa juga kan dan windows punya pemrograman socket juga sendiri mirip-mirip jadi mungkin bisa tolong ada nyoba silahkan silahkan lagi yang listening ini berarti servernya udah jalan kalau untuk ngirim pesan berarti buka terminal baru jadi disini ada new terminal nah ini terminal baru nih ini sebagai klien jadi nc terus alamat ipnya ini localhost aja kemudian portnya oke makasih pak iya nah ini kalau blank ini berarti masuk backlog nih ada yang udah connect udah di welcome tapi belum ngirim pesan belum ngetikin pesannya jadi saya masuk ke antrian ya udah masuk sih tapi belum di respon sama servernya antriannya tadi antriannya ada maksimal 4 papa mau tanya lagi iya silahkan itu itu ngetiknya nc localhost nama server sendiri eh papa portnya sendiri iya kalau mau nyoba portnya sendiri portnya sendiri terus kalau udah langsung kirim pesannya aja iya diketikin aja oh oke apa izin bertanya pak iya kan tadi saya udah nyoba di yang yang ikutin yang video yang bapak kasih ya yang pake ijs1 terus udah bisa tuh nah pas yang saya pengen coba yang di r1 ini terusannya ini pak sudah berjalan already running already running pas saya pengen nyalain servernya already running iya gimana ini nya screenshotnya mungkin portnya tabrakan atau gimana nggak tahu nggak tahu deh pak ini soalnya kan yang tadi yang di s1 itu yang pake s1 saya udah bisa iya terus pas saya mau nyoba di r1 saya lihat listnya juga kan udah udah keinstall semua terus pas saya mau running yang python3 server.python itu terusannya address already in use berarti ada yang pake portnya diganti portnya jadi portnya diubah biar bisa jalan oke makasih pak sama ya kalo pake codingan python portnya diubah karena kita pake komputer yang sama jadi jangan pake defaultnya kan disini 2000 jadi ini diubah nih portnya jangan sama oke lanjut ke ini ini kalau mau nyoba silahkan untuk paralelnya tambahkan bisa pake open mp jadi servernya nanti ada 4 thread kalau sekarang kan 1 thread jadi pas ada yang connect ngeblank gini ini karena cuma 1 thread ini gak bisa barengan satu-satu melayani nya oke ini saya stop dulu terus untuk menambahkan multi trading itu tinggal ditambahkan disini ini copy ini copy tambahkan disini oke jadi nanti untuk looping while nya itu ada 4 thread nanti yang menjalankan jadi kan pragma omp paralel ini memparalelkan blok kode yang di bawahnya 1 block file jumlah thread nya berapa terserah kalian tapi jangan banyak-banyak di server umum misalnya 16 jadi kalau 16 berarti servernya bisa menangani 16 client sekaligus lalu itu saja yang ditambahkan jangan lupa di save untuk compile nya tambahkan flag openmp di paling belakang minf openmp nah ini pengayaan aja nih jadi untuk aplikasi server itu biasanya multi trading gak mungkin kan cuma single thread karena yang client nya banyak itu dah kalau single thread sudah kewalahan tuh yang client yang lain gak akan dilayani oke itu untuk yang multi trading paling kalau di C itu biasanya pakai openmp yang paling gampang cara ngeliatnya gimana lihat di hottop coba ini server saya jalankan tapi banyak ya nih harus difilter sih yang mana punya saya udah deh nanti aja ini ada nih yang bikin multi trading nih 0025 nih servernya banyak yang hijau itu berarti threadnya yang hitam berarti proses utamanya thread utama gitu yang bikin berapa threadnya oke nah ini kalau saya mau bales gimana nih 47056 ini sekali pakai soalnya nih port dari client kan NC kecuali kalau ada ini ada apa informasi port berapa untuk balesnya bales di port berapa saya bisa bales ke servernya kalian bales digemit kan gak tau nih yang kirim siapa oke lanjut ya untuk yang server seperti itu alurnya untuk yang klien lebih sederhana jadi jadi buat socket ini jenisnya sama ini internet TCP kemudian connect ke server lalu alamatnya disini server address nah ini server address ini berupa string alamat IP nah ini alamat IP nya jangan ditulis localhost karena dia cuma menerima alamat IP ini belum pakai DNS soalnya terus nah ini host nya alamat IP kemudian port nya yang tadi sama kalau saya tadi 3089 kemudian urutannya ikuti dari server ya server nya write dulu berarti klien nya read kemudian server nya read berarti klien nya nulis data sebelumnya datanya diambil dari user kemudian server nya write klien nya read jadi sepasang untuk cobanya di copy kemudian misalnya gak ada tempat nulis biar satu ini saya tetap dulu oke untuk buka beberapa windows sekaligus kalian bisa pakai timax terminal multiplexer nah kayak gini untuk exit nya ctrl d aja sih atau lockout nah keluar dari timax timax gini terus untuk membuat panel baru itu pakai ctrl b ctrl b petik 2 untuk yang atas bawah ctrl ctrl b petik 2 nih atas bawah kalau untuk pembagiannya kanan kiri ctrl b percent ctrl b lepas terus percent gitu untuk pindahinnya ctrl b panah ya kalau kalian pingin nyoba oke tadi saya pingin ngapain tadi oke jalanin server kemudian untuk program clientnya seperti ini nah ini sudah yang saya ubah ya ntar saya bikin baru aja paste kesini jangan lupa diganti portnya nah sesuai dengan port server kalian terus simpan ini yang client client untuk 089 dot c oke udah untuk lainnya portnya saja yang diubah terus servernya dijalankan jangan lupa servernya harus jalan dulu kontrol D ke bawah terus jalankan clientnya ini langsung aja client eh belum di compile ya maaf gcc client 3089 no client oke gitu compile dulu baru jalanin programnya kalau kalau yang ini langsung ya jadi gak perlu localhost transportnya berapa ini udah langsung di program tes 1 tes 2 dan seterusnya oke itu untuk program client jadi alamatnya itu udah di hardcode ke kode kita kalau yang NC tadi masih generic jadi harus masukin alamat dan portnya oke lanjut Pak mau nanya Pak iya silahkan tadi untuk yang file client.si itu portnya harus sama kayak yang server gak atau 2000 aja diset kalau 2000 berarti dia clientnya akan ke port 2000 kalau gak ada server yang jalan di port 2000 ya gak akan connect oke untuk ngetesnya tadi portnya samain aja kita kan mau ngetes server kita oke terus untuk domain nah kita bisa pakai nama domain dengan fungsi ini get address info untuk mendapatkan nama IP dari nama domain jadi host nya nanti nama domain misalnya localhost ini kan bukan alamat IP ini nama domain terus untuk konversinya ke alamat IP pakai ini get address info nah cuma portnya ini harus berubah string nanti diubah sebagai string jadi get address info host nya kita masukkan port nya kita masukkan nganul ini saya lupa nih lalu hasilnya nanti disimpan di variable host ini variable ini nah ini alamat server nya nanti oke jadi untuk modif nya jangan lupa ini include nya netdb network database dns nya jadi tadi aplikasi client nih jadi pencet modif nah tambahkan ini include nya netdb.h kemudian host nya sekarang kita pakai nama domain ya walaupun localhost ini masuk ke nama domain kemudian port nya ubah ke string karena fungsi getaddress info itu parameternya berupa string sepakai fungsi ini getaddress info host nya localhost port nya kemudian parameter ketiga 0 nanti hasilnya disimpan ke apa tadi yang di variable nya host nah yang variable host ini menggantikan yang disini nah ini yang mau kita gantikan yang server address kita gantikan dengan ini nah oke terus ini udah tinggal kita sesuaikan yang pakai server address ganti dengan host nya di connect server oh ini langsung nih ya jadi host itu suatu struct kita ambil address nya jadi beda struktur beda member nya jadi ikuti saja kalau pakai python lebih mudah kalau diisi itu ikuti struct nya udah itu saja jadi untuk memakai service DNS kita tanggil fungsi get address info jadi ini host nya berupa nama domain yang disini nanti akan akan dikonversi ke alamat IP disini jadi AI address ini address info address address info address link gitu oke coba saya compile lagi terus jalankan oke itu yang untuk memakai layanan DNS jadi API nya pakai fungsi get address info yang ini oke lanjut tugas sudah ada yang bisa ini harus pakai DNS atau kalau gak pakai harus tahu alamat IP nya kemudian nah ini protokol nya pakai HTTP berikut format request nya jadi aturannya klien dahulu yang membuat request gitu ada yang udah nyoba saya belum pak belum oke jadi kita modif ya ini request nya kita masukkan ke kode klien yang tadi ini sudah kontrol D sudah kontrol D oke nah tadi devmacro.com gini kan yang ini nama domain nya kemudian protokol nya port berapa kita lihat HTTP nah ini HTTP kan protokol nya berarti default nya adalah port 80 HTTP itu port 80 jadi port nya 80 ini alamat server nya terus ini sama nih jadi buat eget address info untuk mendapatkan alamat IP kemudian buat soket lalu connect ke server dengan alamat di variable host ini lalu nah ini yang perlu diubah nih jadi yang mengawali apa ya mengawali pembicaraan itu dari klien dulu protokol nya seperti itu jadi ini klien nya request yang ke write ini request nya di variable data ini berarti yang variable data kita isi dengan format request yang diinginkan yang ini terus panjangnya berapa kita kosongin aja biar dia otomatis ngitung ini format request HTTP kayak gini ya jadi ini metod nya get kemudian lokasinya kalau slash berarti web root nya directory paling atas kemudian ini protokol nya HTTP bentar nah ini bisa 1.0 atau 1.1 jadi ini protokol nya HTTP slash versinya 1.0 kemudian newline nah untuk format newline di jaringan harus 2 gini gak backslash N kan di Linux kalau backslash N kalau di jaringan 2 gini backslash R backslash N R itu carriage return N itu newline ya mirip kayak di mesin ketik kan kalau udah baris terakhir carriage nya akan balik ke awal terus dia akan muter baris baru gitu dari mesin ketik backslash R backslash N beda-beda ya standarnya kalau di newline di Linux itu backslash N aja tapi nanti kalau filenya dibuka di Windows akan berantakan jadi akan newline nya akan gak ini gak terbaca jadi di Linux backslash N kalau di Windows sama dengan format di jaringan kayak gini untuk newline 2 ini backslash R backslash N kalau di Mac gak tau nih mungkin backslash R nah beda-beda format newline nya oke ini baris baru intinya gitu terus ini informasi host nya jadi header http yang harus ada itu informasi host nya ya informasi domain server nya oke terus newline 2x berarti request nya selesai kalau ada newline 2x artinya request nya selesai server bisa langsung merespon nah itu di standar http jadi intinya cuma ini aja kalau dituliskan tuh get kemudian lokasinya terus protokol nya http 1.0 misalnya ini request nya kayak gini terus header nya yang harus ada itu server nya jadi di host itu ditulis server nya apa terus baris baru 2x udah server nya akan ngebales gitu oke itu masuk ke data atau kita ganti aja ya variabel nya biar mencerminkan isinya ini masuk ke request terus nanti respon nya disimpan disini response nah respon biasanya panjang 80 gak muat nih digedein aja misalnya 1 kilobyte 1024 berarti urutannya dari klien mengirimkan request ke server jadi intinya ini write ke server terus request terus ini karena DC harus ditentukan ukurannya berapa yang akan di write karena mengikuti sistem call write ini kemudian untuk read ini untuk membaca balasan dari server masukkan ke variabel respon ya buffernya ukurannya 1024 bisa digedein nanti kalau kurang cetak respon nya biar ketahuan dah itu aja jadi ganti host dan port nya dev macro .com port 80 kemudian untuk urutannya klien dulu yang mengirimkan request berarti write ke server request nya apa request nya yang ini kopas saja kemudian setelah itu klien membaca respon dari server baca respon dari server server lalu disetak di layar oke itu klien http nya ini saya simpan dulu save as klien http oke lanjut di compile mana ini bentar ini agak lambat di server nya gcc klien klien nah ini udah di compile terus langsung jalankan aja nah ini balasan dari server nya balas nya format nya seperti ini ini header nyulanya pakai tadi backslash R backslash N cuman disini gak kelihatan kan jadi headernya itu seperti ini statusnya di awal ini protokol statusnya 200 oke kemudian tanggal nya tanggal kita tanggal respon nya kemudian server nya dia pakai apa kemudian ini informasi di server terakhir di modif tanggal nya berapa dan seterusnya attack ini untuk caching kalau attack nya sama berarti gak usah request lagi content length itu panjang konten nya konten nya di bawah yang di atas ini header http kalau di browser gak kelihatan headernya oke terus content type ini format konten nya jadi bisa tml bisa text bisa jpeg macem-macem nah untuk pemisah antara konten dengan header itu satu baris kosong atau newline dua kali nah berarti setelahnya adalah konten nya nah konten nya ini ini silahkan di cek aja kalian ke devmacro.com nanti konten nya cuma satu text ini devmacro.com nah ini konten nya cuma header nya gak kelihatan kalau di browser mungkin harus pakai developer tools ini mana saya jarang pakai ini oke itu ya jadi ini untuk client http jadi port 80 oke sampai sini ada pertanyaan silahkan permission denied ini yang mana server atau client permission denied udah di compile belum ada x-nya belum ada udah di compile sih pak tapi yang client yang awal tadi juga gak bisa bisa menaik juga apa ini python atau si 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 pak aku kurang tau mungkin bisa di screenshot nanti ya jadi screenshot aja nanti kalau permission denied biasanya script python sih jadi harus di ch mode plus x tapi gak juga sih kalau pake python langsung oke itu aja untuk ini soal aja soal latihan bisa kalian teruskan soal latihan yang nomor dua ini halamannya nanti buat request nya domain nya libdeal.org kemudian request nya di halaman tutorial basics html nanti taruh disini untuk lokasi filenya kemudian nanti balasannya cukup panjang nah coba buffernya di perbesar kalau kalian cek disini kan halamannya panjang nah ini oke itu aja mungkin untuk pemergaman soket hari ini ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup yang ini ya silahkan yang nomor dua itu kan buffer nya katanya tanpa memakai buffer yang besar ya pak kalau saya lihat di kitab itu gimana caranya ya pak di looping kalau tidak pakai buffer yang besar di looping jadi tiap kita read itu ada return soalnya untuk variable seperti ini ini kan adanya di stack nah stack itu terbatas berapa berapa mega gitu kalau responnya besar itu tidak buat di stack nah untuk read ini ada ininya apa return jadi kita bisa buat gini danger n sama dengan read nanti n ini jumlah karakter yang dibaca nah kalau nanti di looping aja kalau nnya sudah 0 berarti sudah selesai gitu tuh buat caranya kalau mau dicoba disini tadi kan libdeal dot apa nih org terus untuk nama filenya ini nggak bisa di nama domain kan beda nih yang depan nama domain yang belakang adalah lokasi filenya taruhnya disini di request nah gini kemudian nani hidernya disesuaikan terus coba aja nih di gede ini misalnya nih udah gede sih udah terus coba di compile cuma kalau pakai si report nya skompil ulang nah nih udah dapet responnya responnya panjang ya nah 200 oke bla 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 nah cuma ini nggak sampai akhir buffer nih mungkin karena buffernya kurang nah jadi kalau kalian cek di halaman aslinya ini kan halaman aslinya nih terus lihat kontennya oke ctrl u nah terakhir itu harusnya html close nih eh body ya html nya nggak di close terakhir sampai slash body nah ini belum sampai situ nggak tau nih di tengah tengah oke bisa digedein lagi variable lokalnya cuma mungkin nggak bisa di compile karena stacknya kegedean eh nggak mau juga nggak nggak tau ya kita pesan segini mungkin karena stacknya dibatasi jadi nggak bisa nih jadi tetap kepotong oke untuk solusinya yang ini tetap aja buffernya kita cukup pakai misalnya seribu aja seribu karakter terus untuk rate-nya dipakai while nih while n tidak sama dengan 0 akan baca terus baca respon kemudian cetak responnya gini terus n-nya dapat dari mana berarti kita bikin dulu integer n kalau nggak sama dengan 0 berarti awalnya set berapapun aja yang penting jangan 0 ini ngakalin aja sih terus n-nya dapat dari sini nah tiap kita panggil fungsi read itu akan mengisi ke buffer sini terus plus n itu jumlah berapa yang dibaca kayak gitu terus cetak responnya oke kita coba dulu yang ini saya agak lupa lupa eh saya kurang apa ya kurang kurung bisa bisa sebentar nah kayak gini jadi berulang ini ada yang berulang ya jadi active status field 0 active status ini ada yang berulang mana ya body tutup ya ada yang ngeliat gak nah nih sampai sini udah selesai nih tapi ini buffer yang di atasnya nih masih masih ada kan sih itu kalau kita nulis ke buffer yang sudah ada isinya yang ditipa yang sesuai panjangnya aja yang sisanya gak akan ditimpa jadi buffernya ini ada sampahnya jadi dicetak lagi nih yang insert ke bawah itu dia ngulangin yang di atas ini harusnya nah ini nah buat menghindarinya sebelum kita nulis ke buffer di set kosong dulu buffernya nameset response saya gak lupa nih ntar ya saya ngintip manual dulu men nameset diset ke 0 panjangnya 1024 nah ini karakter aneh nih karena belum di nolin buffernya jadi sebelum nulis ke buffer itu harusnya di kosongin dulu buffernya kini ada warning nameset itu di std std lip jangan salah saya langsung aja nah nih sampai body akhir oke jadi kayak gitu untuk solusinya karena panjang berarti pake looping baca terus baca terus aja dari server nih kalau servernya udah gak ngebalikin apapun nanti bacanya jadi 0 nnya 0 jadi nnya kan pertama saya set 1 nih atau kalau gak mau dirty kayak gitu whilenya di bawah nih jadi jalanin dulu baru while n tidak sama dengan 0 kalau gak mau nge-set n 1 di atas nih ini kan cuma buat bisa jalan aja nih nnya di set 1 di awal terus yang intinya disini baca dari server balasannya masukin ke variable respon nanti n akan terisi jumlah karakter yang dibaca nah kalau nnya masih ada berarti kan lanjut terus baca sampai 0 kalau 0 berarti udah habis dari server tidak mengembalikan respon lagi jadi ini nge-printnya ya looping juga satu-satu gitu jadi untuk buffernya kita cukup kecil aja 1 kilobyte gitu gak usah butuh buffer yang panjang tapi kita pakai looping sampai data dari server itu habis dibaca oke itu aja untuk hari ini udah 17.30 ada pertanyaan lagi gak ada aman untuk semua fungsi manualnya oh iya bisa disini juga kan ya saya kenapa pakai terminal lokal ya soalnya read itu harusnya di orca mudah kan yang read sistem call tapi ini masuknya ke satu sistem call itu nomor 2 nah nih read ke tadi ke server kemudian masukin ke buffer ini ukurannya nanti dia akan mengembalikan size-nya jumlah yang dibaca ya dah sampai sini saja untuk materinya jadi ini basic pemrograman soket kalau ingin membuat aplikasi server atau klien dari awal itu pakai soket programming sepertinya di windows juga sama-sama sih mirip-mirip jadi cuma nama fungsinya agak beda dikit oke itu aja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih